Intro Hmm, enak. Doni lahap sekali makannya. Hah, tidak ada buah? Hmm, padahal aku ingin sekali makan buah. Mangga! Di samping rumah kan ada pohon mangga, dan buahnya sedang lebat. Asik, aku akan mengambil beberapa buah saja. Sip, ini kayunya. Kalau begini caranya sih, aku tidak dapat yang masak. Ah, lebih baik aku naik saja. Hati-hati, Doni. Jangan sampai jatuh. Aha! Carlo, tolong tangkap ini. Hap! Bagus! Hah, oh tidak. Aku digigit semut merah banyak sekali. Carlo, tolong! Syukurlah Carlo dapat menolong Doni. Terima kasih, Carlo. Kamu baik sekali. Lain kali lebih hati-hati ya, Doni. Pagi yang sangat cerah. Doni dan Carlo berencana membeli jambu air ke rumah petani jambu untuk dimakan siang hari. Wah, banyak sekali buah yang busuk. Pak, kenapa semua buah jambunya busuk ya? Belakangan ini, buah-buahan di sini diserang oleh lebah. Hmm, gimana ya serang lebah itu? Wah, besar sekali sarang lebahnya. Kita harus memindahkannya ke hutan, Carlo. Tapi, bagaimana caranya ya? Halo. Ide yang bagus, Carlo. Sekarang, ayo kita bawa ke hutan. Agar ada menjangkau di sini lagi. Yap, berhasil. Dengan begini, lebah tetap memiliki sarang dan tidak mengganggu buah petani lagi. Bagus, Doni dan Carlo. Doni dan Carlo sedang asik bermain bola. Ayo lempar kemari, Carlo. Oh, kurang seru, Carlo. Anak main bola di mana ya? Aha! Kita bermain di dekat danau yuk, Carlo. Di sana suasananya indah loh. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermain bola di dekat danau. Aha! Siap, Carlo. Mulai! Ada anak kucing yang lucu. Ia sedang bermain bola. Aduh, bola milik sang kucing masuk ke dalam danau. Sang kucing berenang ke danau untuk mengambil bolanya. Oh, tidak. Kaki anak kucing itu tersangkut tanaman. Ayo, Doni dan Carlo. Cepat tolong anak kucing itu. Carlo, apa kamu mendengar sesuatu? Itu suara kucing kecil. Itu dia, Carlo. Ayo, kita tolong. Hei, tenang saja. Kini, kamu sudah selamat. Dan ini bolamu. Doni dan Carlo berhasil menolong anak kucing yang kakinya terjerat. Dan kini, sang kucing kembali senang. Doni sedang sibuk membersihkan skateboardnya. Mungkin dia akan bermain dengan skateboardnya. Ayo, Carlo. Ikut aku jalan-jalan menggunakan skateboard. Wow, seru sekali, Carlo. Wow, Doni keren sekali. Oh, tidak. Ternyata pintu sangkar tidak tertutup rapat. Sekarang sang burung sedang berusaha untuk keluar. Aduh, gawat. Bagaimana bisa burungku terlepas? Oh, ternyata aku tidak rapat menutup pintunya. Tuh, sekarang bagaimana ini? Padahal itu burung mahal. Sayang sekali kalau hilang. Lihat, Carlo. Sepertinya orang itu sedang kebingungan. Ayo kita hampiri. Selamat siang. Sepertinya bapak sedang kebingungan. Apa yang terjadi? Oh, iya. Begini, nak. Saya kurang rapat menutup pintu sangkar burungnya. Sehingga burung itu terlepas. Dan saya harus menemukannya. Burung itu berwarna biru, nak. Izinkan kami menolong bapak. Silahkan. Pak, apa bapak membawa pakan burung tersebut? Oh, iya, iya. Bapak membawanya. Saya minta sedikit. Ini, nak. Terima kasih, Pak. Itu, Carlo. Baju sedikit. Hore, berhasil. Ini, Pak, burungnya. Wah, terima kasih banyak, ya, nak. Iya, Pak. Sama-sama. Akhirnya burung tidak jadi hilang. Sang pemilik pun kembali senang. Untuk, di-tahun. Saya jangan lupa. Kita mau berkahwin. Sama-sama. Di-tahun. Dan, kita akan pergi. Di-tahun. Ti-tahun. Di-tahun. Terima kasih.